Hai semua, di video kali ini saya mau bahas PS Vita Fat yang saya beli sekitar sebulan yang lalu dengan harga yang cukup murah, yaitu di harga Rp600.000 aja. Seperti apa kondisinya? Rugi nggak sih saya beli PS Vita Fat Minus ini? Dan kira-kira masih bisa nggak ya PS Vita ini diperbaiki? Daripada penasaran, langsung aja deh simak videonya. Jadi ini adalah PS Vita Fat yang saya beli di harga Rp600.000. PS Vita Fat ini datang dengan kelengkapan kabel charger, SD to Vita, dan juga memori berukuran 64GB. PS Vita Fat ini dijual dengan harga murah tentunya dengan beberapa minus ya. Apa aja itu? Yang pertama, untuk bodinya ini udah kurang mulus ya, terutama pada bagian framenya. Untuk framenya ini, lapisan kromenya udah pada ngelupas ya, selain itu juga terdapat banyak den dan juga scratch. Yang kedua, layarnya ini udah burn in. Bukan cuma di pinggirannya aja, melainkan sudah merata sampai ke bagian tengah. Dan yang ketiga, PS Vita Fat ini udah pernah ngalamin GPU crash. Bukan cuma kadang-kadang, tapi udah lumayan parah. Pas pertama kali saya dapet PS Vita ini, baru aja saya nyalakan, itu udah langsung muncul notif GPU crash. Belum sampai buka game ya, tapi pas di menu awalan ini, notif GPU crash itu langsung muncul. Sempet sih mau saya retur, cuman setelah saya pikir-pikir, kayaknya gak usah aja. Mending daripada di retur, saya coba aja beberapa cara. Siapa tau kan bisa berhasil. Dengan tekat yang sudah bulat, saya coba deh beberapa cara yang beterbaran di internet. Yang pertama, saya coba ribul data, copet semua plugin yang gak penting, dan juga hapus beberapa game berat yang sekiranya bisa bikin crash. Tapi setelah saya coba semua cara itu, ternyata gak ngaruh sama sekali. Ada sih beberapa perkembangan, yang awalnya crash itu muncul saat membuka menu, sekarang crash baru muncul setelah beberapa menit memainkan game. Cuman, karena masih tergolong parah, jadi saya coba cara lain, yaitu dengan mereset PS Vita ini, mengembalikannya ke official firmware, mengupdate sistemnya ke 3.74, mencopot SD to Vita, dan menggantinya dengan memori original. Awalnya sih sempat berhasil ya, dan gak ngalamin crash selama beberapa jam. Tapi setelah saya coba pasang game fisik, notif GPU crash itu muncul lagi. Aduh, pasrah deh. Karena udah mentok banget, akhirnya saya nekat buat bongkar PS Vita-nya, dan memberikan thermal pasta pada beberapa chip-nya. Dan hasilnya hampir mirip dengan sebelumnya, yaitu bisa dipake beberapa jam, tapi ntar notif GPU crash-nya itu bakal muncul lagi. Karena saya rasa semua cara gak ada hasilnya, akhirnya saya biarkan PS Vita ini selama seminggu dalam kondisi lock screen. Setelah itu, saya coba menyalakan PS Vita ini lagi, saya CFW ulang, install beberapa game, mainin beberapa game, dan kalian tahu apa yang terjadi. PS Vita ini bisa dipakai dalam jangka waktu lama tanpa mengalami GPU crash. Cuman gak semua game ya, untuk game-game dengan grafis bagus seperti Uncharted, seringkali masih mengalami GPU crash. Tapi ini udah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Setidaknya bisalah buat main seharian, selagi gamenya gak terlalu berat. Untuk pembuktiannya, disini saya akan coba beberapa game. Kebetulan nih, saya baru aja dapet beberapa kaset originalnya. Jadi sekarang langsung aja kita coba mainkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lancar bukan? Buat kalian yang ngalamin GPU crash, cara ini mungkin bakal berhasil juga ya buat PS Vita kalian. Jadi gak usah mikir panjang, langsung aja kalian praktekan cara ini. Dan kalau dirasa sudah normal, jangan sekali-kali kalian matikan PS Vita-nya dalam jangka waktu yang lama. Karena saya jamin GPU crash-nya bakal kambuh lagi. Oh iya, berhubung PS Vita-nya sudah normal, jadi mari kita bahas sedikit. Jadi, ini adalah PS Vita Fat, PS Vita seri pertama yang dirilis oleh Sony. Kalau kita lihat dari depannya, PS Vita Fat ini kelihatan hampir sama ya dengan seri slimnya. Tapi kalau kita lihat dari samping, baru deh kelihatan bedanya. Seperti namanya, yaitu PS Vita Fat, PS Vita seri ini memang memiliki bentuk yang cukup tebal dibandingkan dengan seri slimnya. Tapi walau begitu, bentuk tebalnya ini bikin feel genggamanya jadi lebih berasa dibandingkan dengan seri slimnya. Untuk bobotnya sendiri juga lebih berat dia, jadi kerasa lebih premium dan juga lebih mantep rasanya kalau mendarat di muka. Untuk tombol-tombol dan juga slotnya kurang lebih sama ya dengan seri slim. Perbedaannya ada pada port charging dan juga datanya, letak lampu indikator yang berbeda, dan juga adanya port aksesoris di samping slot cartridge pada PS Vita Fat ini. Port ini belum sempat dipakai oleh Sony ya dan masih menjadi misteri tersendiri. Yaitu, apa sih fungsi sebenarnya port ini? Bisa jadi port ini merupakan port TV out untuk menyambungkan PS Vita ini ke TV dan nggak jadi difungsikan karena Sony merilis Vita TV. Atau yang paling masuk akal sih, port ini merupakan port aksesoris tambahan seperti yang ada di PSP. Selebihnya sih sama persis ya. Untuk layarnya sendiri, walau PS Vita Fat ini dirilis lebih awal, tapi PS Vita seri ini punya layar yang lebih bagus daripada PS Vita Slim. PS Vita Fat ini sudah memakai panel layar berjenis OLED, sedangkan PS Vita Slim masih memakai panel layar berjenis IPS. Perbedaan panel ini kerasa banget ya dalam penggunaannya. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat perbandingannya berikut ini. Gimana? Bisa kalian nilai sendiri ya? Walau keduanya memiliki resolusi layar yang sama, tapi terlihat jelas ya kalau warna dan kontras pada PS Vita Fat ini kelihatan lebih baik dari PS Vita Slim. Makanya untuk pemakaian sehari-hari, saya pribadi lebih nyaman menggunakan PS Vita Fat ini. Selain keunggulan dari segi layar, PS Vita Fat ini juga memiliki kelebihan lain, yaitu analognya yang lebih tahan drift dibandingkan dengan PS Vita Slim. Tapi bukan berarti nggak bisa drift ya? Bisa, cuman ya nggak serawan PS Vita Slim. Sayangnya dibalik kelebihannya, PS Vita Fat ini juga punya beberapa kekurangan. Seperti layarnya yang rawan burn-in, baterainya yang lebih boros, dan yang paling fatal yang juga saya alami, yaitu mesinnya yang gampang kena GPU crash. Masalahnya, kalau udah kena, itu nggak bakal bisa ya sembuh sepenuhnya, kecuali jika kita mengganti mainboardnya. Sekedar info saja, mainboard PS Vita Fat ini dijual di harga kurang lebih sekitar Rp 700.000. Lumayan kan? Dan kalaupun mainboardnya sudah kalian ganti, itu nggak bisa jadi jaminan ya kalau PS Vita kalian nggak bakal kena masalah ini lagi. Jadi kalau kalian punya PS Vita Fat dengan kondisi seperti ini, dan punya pikiran buat ganti mainboardnya, saran saya sih mending nggak usah ya. Lebih baik daripada kalian ganti mainboardnya, mending kalian coba pakai cara saya ini. Yaitu mendiamkan PS Vita kalian selama beberapa hari dalam kondisi on. Walau memang nggak bisa sembuh sepenuhnya, tapi setidaknya kalian masih bisa menggunakan PS Vita kalian untuk nge-game ringan, terutama buat mainin emulator PSP dan juga game jadul lain. Rp 700.000 loh, itu bukan uang yang sedikit ya. Dengan uang Rp 700.000, kalian bisa membeli beberapa konsol lain seperti Xbox 360, Nintendo 3DS, PSP, dan masih banyak lagi. Tapi itu pilihan kalian ya, nggak masalah juga sih jika kalian memang ingin mengganti mainboardnya. Untuk sekarang, langsung aja kita masuk pada kesimpulannya. Jadi apakah PS Vita Fat dengan kondisi seperti ini worth buat dibeli? Menurut saya, nggak. Jujur, saya agak nyesel membeli PS Vita dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Ya, karena serasa dibatasi aja gitu. Mau main game berat, takut kambuh. Mau shutdown, takut makin parah lagi. Mau jual, apalagi. Nggak tegalah sama pembelinya. Intinya, nggak enak lah pokoknya. Misal kalian kepikiran buat minang PS Vita dengan kondisi GPU crash, saran saya pikir-pikir dulu deh. Mungkin sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton, dan sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax